Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Paroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Indonesia. Pertemuan keduanya membahas progres pembangunan IKN dan proposi IKN ke dunia internasional. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara yang juga merupakan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istara Berdeka, Jakarta, Rabu 19 Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan yang mendampingi Presiden Joko Widodo menjelaskan. Pertemuan tersebut membahas perencanaan pembindahan Ibu Kota baru. Di Bana, Presiden meminta Tony Blair untuk turut serta membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Menko Marfes juga menyampaikan terdapat pertukaran pemikiran terkait strategi proposi yang dapat dilakukan pemerintah. Di satu sisi, Tony Blair dapat melakukan proposi ke pemerintah Arab melalui Persatuan Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok, dan perusahaan multinasional di Asia. Pertemuan Presiden dan Tony Blair merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya Tony Blair hadir dalam presentasi Presiden mengenai IKN di depan investor. Tony Blair sendiri sebelumnya menghadiri SOI International Conference di Nusa 2. Gelaran ini merupakan bagian dari Threat Investment Industry Working Group, Road to G20. SOI International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek environment, social and governance, and sustainable development goals. Khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital, dan transisi energi. Mereka berdua berbicara mengenai bagaimana perencanaan Ibu Kota Baru dan Presiden minta Tony Blair. Dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan Ibu Kota Baru ini ke internasional. Misalnya, tadi pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari pemerintah, maksudnya United Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company dan perusahaan dari Indonesia, itu nanti bahu-membahu dalam pembangunan itu. Karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya. Pemirsa Indonesia Sentris adalah konsep yang diusung dalam pembangunan IKN. Presiden Jokowi Dodo biakini pembangunan IKN akan membuat pemberatan pembangunan dan ekonomi di luar Pulau Jawa peningkat lebih cepat. Ibu Kota Dusantara merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan Indonesia Sentris. Melalui pembangunan IKN, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. Presiden menunturkan, Lusantara dibangun dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam, dengan 70 persen area di IKN merupakan area hijau. Lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN saat ini merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon, yakni pohon eukaliptus, yang ditebang setiap 6-7 tahun sekali. Dengan begitu akan tercipta hujan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga diharapkan Kalimantan akan kembali menjadi hutan hujan tropis. Langkah pertama untuk mewujudkan hal tersebut, yakni pemerintah menyiapkan pusat persemayan yang telah dibangun pada bulan Juni lalu. Persemayan dengan luas lahan 15 hektare tersebut akan mampu menghijaukan kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa budaya kerja yang akan dibangun di IKN nantinya adalah budaya kerja produktif. Budaya tersebut dapat diwujudkan dengan didukung tata kelola dan manajemen yang baik, serta implementasi teknologi yang mumpuni. Indonesia perlu keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara. Selain begosung konsep smart city, pembangunan IKN juga mendepankan ekosistem hijau melalui penggunaan energi terbarukan. Salah satunya kendaraan berbasis listrik direncanakan 80% transportasi di IKN akan bertenaga listrik dan tanpa awak. Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep Indonesia sentris. Diakini dengan berpindahnya Ibu Kota Negara, pembangunan dan ekonomi daerah di luar Pulau Jawa akan berdingkat. Hal itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pidatonya mengenai IKN kepada investor di Debal Room Jakarta Teater, Jakarta 18 Oktober 2022. Presiden berdegaskan IKN akan dibangun sebagai smart city yang berbasis alam. Sebanyak 70% kawasan IKN berupakan area hijau. Termasuk dalam penggunaan energi, IKN nantinya akan menggunakan energi ramah lingkungan atau energi terbarukan untuk transportasi dan kendaraan berbasis listrik tanpa awak. Selain itu, sumber energi IKN nantinya berasal dari energi terbarukan termasuk dalam hal transportasi. Melalui pegembangan teknologi kendaraan berbasis listrik, 80% transportasi di IKN akan bertenaga listrik dan tanpa awak. Konsep kendaraan listrik tanpa awak diusung demi menciptakan suasana nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda di IKN. 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian, 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi, yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 Minutes City. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Sementara itu, Pemirsa, pemerintah terima 143 kendaraan listrik dari PT Toyota Astra Motor. Kedaraan berbasis bateri elektrik vehicle akan menjadi kendaraan resmi para delegasi pada KTT G20 November berdata. Menteri Sekretaris Negara Pradikno bersama dengan PT Toyota Astra Motor melakukan seraterima kendaraan elektrifikasi berteknologi bateri elektrik vehicle atau BEV untuk KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November berdata. Seraterima diselenggarakan pada Rabu 19 Oktober 2022 di Plaza Parkir Timur Glora Bung Karno. PT Toyota Astra Motor resmi menyerahkan 143 unit kendaraan elektrifikasi berteknologi bateri elektrik vehicle atau BEV yang terdiri dari 41 unit Toyota BZ4X dan 102 unit Lexus UX300E kepada Mensesnek. Mensesnek menyampaikan bahwa presidensi KTT G20 ini akan menjadi momentum untuk memperkuat dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan energi bersih. Selain itu tidak hanya memberi apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Toyota untuk menjadi kendaraan resmi KTT G20. Henry Tanoto berharap kehadiran Toyota BZ4X dan Nexus 300E ini bisa menjadi simbol komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon menuju era karbon neoreliti pada tahun 2060 berdata. Ini akan mempercepat pengenalan dan transisi menuju penggunaan energi bersih. Harapannya ini akan menjadi momentum kita untuk secara bertahap, syukur bisa lebih cepat, beralih ke sumber energi baru dan terbarukan, beralih ke menuju energi bersih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Toyota dan juga kepada pemerintah Jepang, Pak Dubes yang mendukung pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan presidensi G20 tahun 2002 ini dan sekaligus mendukung transisi energi menuju energi bersih, energi baru dan terbarukan. KTT G20 tinggal 3 minggu lagi, pemerintah terus membatangkan keamanan pengawalan Kepala Negara dan acara KTT. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menyiapkan sebanyak 14.000 personil serta sejumlah armada tempur untuk mengamankan KTT G20. Jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendata, pemerintah terus mendikatkan persiapan salah satunya terkait sistem keamanan. Rangkaian keamanan kegiatan KTT G20 dilakukan terpusat dengan memprioritaskan lima kawasan penting yakni Seminyak, Sanur, Jimbaran, Nusa Dua Utara, dan Dusa Dua Selatan. Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan bahwa pengamanan ini sangat penting karena KTT G20 akan dihadiri 19 Kepala Negara Uni Eropa dan juga Kepala Negara dari beberapa negara yang diudang. Serta situasi yang aman tentu saja akan menjadi nation branding bagi Indonesia di mata internasional. Dalam beberapa kesempatan Bapak Panglima, teman-teman media suka atau beberapa kali menanyakan kepada kami tentang persiapan pengamanan karena memang pengamanan ini sangat penting ada 19 Kepala Negara plus Uni Eropa juga Kepala Negara dari negara-negara yang diundang plus sejumlah lembaga internasional sehingga pengamanan menjadi sangat penting dan sangat vital bagi penyelenggaraan G20 di Bali nanti. Dan pengamanan atau situasi yang aman tentu saja akan menjadi nation branding juga bagi Indonesia di mata internasional. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendekankan bahwa pihaknya telah menyiapkan sekitar 18.030 personil yang berisikan sekitar 3.200 personil pori dan sekitar 492 personil dari institusi yang lain. Sedangkan dari TNI sendiri menyiapkan sekitar 14.300 personil yang semuanya terbagi dalam beberapa satgas. Pengamanan ini juga disiapkan untuk hadiran 42 Kepala Negara atau setingkat Kepala Negara yang diperkirakan akan hadir dalam KTTG 20 di Bali mendatang. Secara umum personil yang kami siapkan Jadi sesuai tugas kami sebagai pengaman VVIP maka kami menyiapkan total itu sekitar 18.030 personil. Nah 18.030 personil itu ada di antaranya sekitar 3.200an personil polri dan sekitar 492 personil dari institusi lain. Tapi mereka semua itu masuk dalam tugas kami. Oleh karena itu TNI-nya sendiri ya kira-kira sekitar 14.700an atau 14.300an. Nah itu dalam hal personil. Nah itu satgasnya macam-macam. Ada satgas pengamanan VVIP yang memang menempel ke para Kepala Negara dan kalau tadi Mas Usman menyatakan bahwa Kepala Negara G20 tetapi sebetulnya yang kita siapkan sampai dengan 42 ini untuk menjaga segala kemungkinan apabila semuanya semuanya hadir maka kita siap. Karena persiapan itu nggak bisa mendadak. Jadi jauh-jauh hari kita sudah siapkan paket pengamanan untuk 42 Kepala Negara atau setingkat Kepala Negara. Selain itu TNI juga melibatkan beberapa armada tempur seperti kapal perang Indonesia, pesawat tempur F-16 dan Sukhoi, helikopter, serta pesawat Hercules yang salah satunya dikhususkan untuk tim BEDIS. Ada pun seluruh armada ini nantinya akan turut mendampingi armada-armada militer lainnya yang kemungkinan akan dikirim oleh para negara-negara partisipan KTTG 20. Pemirsa setelah jeda iklan berikut kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.